Oke, kembali lagi di channel aku, Fahruki Waris, channel mengedukasi, menginspirasi, dan menghibur. Wadah! Sebelum penjelasan ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Subscribe itu gratis dan bantu saya untuk terus memberikan konten-konten yang bermanfaat, menghibur, dan juga menginspirasi. Oke, ada 3 poin penting yang wajib diketahui terkait dengan UTBK. Yang pertama, pendaftaran UTBK dilakukan sebanyak 2 gelombang. Gelombang yang pertama dibuka pada tanggal 1 Maret sampai dengan 24 Maret 2019. Dan untuk pendaftaran UTBK untuk gelombang kedua dibuka pada tanggal 25 Maret sampai dengan 1 April 2019. Nah, mengapa dilakukan 2 gelombang? Di poin kedua adalah peserta UTBK dapat mengikuti seleksi sebanyak 2 kali. 1 kali tes di gelombang pertama dan 1 kali tes di gelombang kedua. Poin yang ketiga adalah tiap kali tes hanya dilakukan untuk 1 jenis soal. Misalnya, tes di gelombang pertama dengan memilih jenis soal Saintec. Kemudian, tes di gelombang kedua dengan memilih soal jenis Sosfum. Atau, kalian tes di gelombang pertama dengan jenis soal Sosfum dan tes di gelombang kedua dengan soal jenis Sosfum pula. Atau Saintec di gelombang pertama dan Saintec di gelombang kedua. Jadi, tiap tes hanya dilakukan untuk 1 jenis soal di 1 gelombang. Oke, contoh kasusnya seperti ini. Misalnya, adik-adik pada SBMPTN tahun 2019 ini ingin mendaftar teknik informatika. Yang dimana teknik informatika merupakan kelompok bidang studi Saintec. Kemudian, pilihan kedua, adik-adik memilih jurusan ilmu politik. Yang dimana termasuk kelompok studi bidang Sosfum. Jadi, ada 2 jenis soal yaitu Saintec dan Sosfum. Maka, hal yang perlu dilakukan oleh adik-adik yang pertama adalah mendaftar di gelombang pertama dengan mengambil jenis soal Saintec. Selanjutnya, pada pendaftaran gelombang kedua, adik-adik harus kembali mendaftar untuk mengikuti tes di gelombang kedua dengan jenis soal Sosfum. Jadi, nantinya adik-adik akan mendapatkan 2 hasil tes, yaitu hasil tes Saintec dan hasil tes Sosfum yang disakat. Input nantinya pada saat pendaftaran. Contoh kasus yang kedua. Pada pendaftaran SBM PTN tahun 2019 ini, adik akan mendaftar teknik informatika pada pilihan pertama yang dimana teknik informatika adalah Saintec. Pilihan kedua, adik-adik akan mendaftar pertanian yang dimana kedua program studi ini adalah sama-sama jenis Saintec. Maka, adik-adik bisa hanya mengikuti 1 kali tes. Mau itu di gelombang pertama ataupun di gelombang kedua dengan memilih jenis soal Saintec. Tapi, adik-adik juga punya kesempatan untuk melakukan tes 2 kali. Jadi, tes pertama di gelombang pertama dengan jenis soal Saintec dan tes kedua di gelombang kedua dengan jenis soal yang sama, yaitu Saintec. Jadi, mendapatkan 2 hasil tes dengan jenis soal Saintec. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika adik-adik memilih pilihan pertama dan pilihan kedua sama-sama jenis soal Sosfum, maka bisa hanya dengan 1 kali tes di gelombang pertama atau di gelombang kedua. Atau bisa juga di kedua-dua gelombang tersebut dengan jenis soal yang sama. Maka, adik-adik juga akan mendapatkan 2 hasil tes jenis soal Sosfum. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari video saya. Jika masih ada yang kurang dimulai dan ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.